Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sonora memperingati hari jadi Kabupaten Kaur yang ke-20, hari ini Pemda Kaur menggelar upacara bersama Forko Pemda di lapangan Merdeka Bintuha. Terpisah pada hut Kaur tahun 2023 tersebut, Wakil Gubernur Bungkulu Rosjonsyah menghadiri langsung rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Kaur. Pada usia Kabupaten Kaur ke-20 tahun ini, Pemda Kaur tadi pagi menggelar upacara bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lapangan Merdeka Bintuha. Tampak juga pada upacara ini dihadiri langsung oleh beberapa pimpinan daerah dari Kabupaten Tetangga, seperti halnya Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Diwawancarai, seusai memimpin upacara khut Kabupaten Kaur, Herlian, Muhrim, Wakil Bupati Kaur berharap pada momentum hari jadi Kabupaten Kaur ke-20 tahun ini, Kabupaten Kaur bisa lebih maju lagi pembangunannya. Pada kesempatan ini juga, Wakil Bupati Kaur mengaku masih banyak janji politik yang belum tuntas, diantaranya, jalan dua jalur perkotaan yang masih memasuki tahap sosialisasi dan pembangunan jalan kuning menjadi aspal hitam masih dalam tahap pembangunan yang belum menyeluruh, dikarenakan terkendala dengan anggaran. Pertama, Alhamdulillah berjalan dengan tancar dan hikmat. Pertama, dalam bulan tahun Pembangunan ini, Kaur menjadi baju dan berjaya masyarakat. Ya, jelas harapnya terus untuk mengembangkan berinovasi untuk pembangunan di Kabupaten Kaur. Pada ulang tahun ini apa yang mungkin yang belum dicontreng biru dari tarik-tarik yang sama ini mungkin? Impinya sudah berjalan tapi belum keleksanaan, jalan dua jalur, kemudian ada di aspal merah kemarin yang kita sampaikan menjadi aspal hitam. Insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa terwujud di tahun ini. Terpisah, Wakil Gubernur Bengkulu Ros Jansah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Kaur. Di sini, Wagup juga mengapresiasi kinerja dari para pihak eksekutif, yudikatif, dan Forkopimda yang sudah bersama-sama mendukung program pembangunan di Kabupaten Kaur. Pada kesempatan ini juga Wakil Gubernur Bengkulu menyadari masih banyak kekurangan dalam segi pemerataan pembangunan di Kabupaten Kaur. Mengingat, saat ini masih dalam kondisi pemulihan dari pandemi COVID-19. Pihaknya pun berkeyakinan, ke depannya Kabupaten Kaur bisa lebih maju lagi dibandingkan saat ini. Pembangunan di Kabupaten Kaur, Pembangunan di Kabupaten Kaur, dan Pembangunan di Kabupaten Kaur, dan Pembangunan di Kabupaten Kaur. Pembangunan di Kabupaten Kaur ini banyak perubahan yang sudah dilakukan, dan demikian untuk ditingkatkan lagi masa-masa yang akan datang. Jadi, saya pemerintah Pembangunan di Kabupaten Kaur, tentunya sebagai pemerintah Pembangunan di Kabupaten Kaur, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh aparat pemerintah, jaga seaktif, apresikutif, setelah berupa pindahnya telah bersatu untuk menjadikan kaum. Dari Kabupaten Kaur, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.